Baik rekan-rekan dari media, tadi baru saja hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka operasi Ketupat Mau 2024, yaitu operasi kemanusiaan yang akan kita persiapkan mulai minggu depan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 19. Jadi kegiatan ini adalah persiapan pengamanan arus mudik khususnya di wilayah jajaran Holda Baden, terus selanjutnya termasuk tempat wisata di Anjar Carita. Nah, di samping itu juga, tadi juga sudah dipaparkan dari BMKG, masyarakat terkait, termasuk dari Pertamina, ketersediaan, gulok juga ada tadi mulai bangkok ting, termasuk BBM, dan termasuk tadi juga dilaporkan pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan provinsi, juga juga mau menyiapkan termasuk tadi adik-adik dari Basarnas. Artinya, tadi RAKOR ini kita telah menyamakan persepsi untuk cara bertindak di lapangan ini agar betul-betul koordinasinya bisa berjalan dengan ini. Saya rasa itu terjadi. Berapa personil, Pak, yang akan dikeratkan oleh Holda Baden? Personilnya? 1.639. Jadi untuk personil dari Polri, 38 pos man, pos man pengamanan, dan 8 pos pelayanan. Ini belum terlibat dari instansi yang lain, baru Holda. Ada perbedaan nggak ke rekayasa lalu lintas ini dengan tahun lalu lintas ini dengan tahun lalu lintas? Kalau konsep tentang mudi, ini hampir sama dengan tahun kemarin. Artinya kita menggunakan tiga lokasi penyeberangan pelabuhan, Kiwandan, Merak, dan BPC. Jadi tiga lokasi ini. Untuk rekayasa lalu lintas, nah ini ada beberapa penambahan lokasi-lokasi buffer zone. Jadi yang modifikasi baru lagi tahun ini ada buffer zone. Jadi kita punya kayak semacam rest area tempat transit sementara. Jadi ketika nanti terjadi penumpukan di tiga pelabuhan tersebut, Nah kita sudah punya kantong-kantong baru untuk pemudi ini baik roda empat ataupun roda dua. Jadi kita jangan sampai terjadi penumpukan di pelabuhan yang tapi di buffer zone ini. Rest area yang kita buat. Nah nanti kita akan sosialisasikan untuk gimana titik-titiknya. Kepadaan atensi untuk kriminalisasi, kriminal Pak. Ya, jadi mencermati tahun kemarin itu kekhawatiran kami bahwa kejahatan jalanan yang khususnya ketika terjadi kemacetan yang panjang itu kan banyak kejadian. Curiat, gambret, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga sudah persiapkan personel untuk melakukan patroli. Dan tentunya juga salah satu efektivitas untuk mengandangisi masa itu kita buat buffer zone yang betul-betul tempatnya sudah kita aman. Ini itu aja. Cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.